Itu kira-kira lebih efektif yang mana? Gini, buat teman-teman yang saya asumsikan ada yang baru nonton video ini, tok ya mas ya, baru mampir ke channel Ngajiroso terus gak tau LOA itu apa. Jadi teman-teman, LOA adalah Law of Attraction, artinya hukum daya tarif, yaitu satu hukum kehidupan yang bekerja di alam semesta. Anda percaya atau tidak, tau atau tidak hukum itu bekerja. Jadi Anda akan kena dampaknya. Nah, prinsip hukum itu adalah dia merespon apapun yang terpancar pada diri kita, sehingga menjadi realita. Itu percaya atau enggak ya? Jadi yang namanya law, kayak gini mas, siapa disini yang pernah ketilang polisi? Saya semua. Pernah ya? Oh ini wajah-wajah pelanggar hukumnya. Saya juga pernah. Pertanyaannya, Anda tau gak Anda melanggar pasal berapa? Gak tau. Hukum itu begitu. Tidak tau, mau tau hukumnya atau tidak Anda melanggar, Anda kena. Nah, itu baru hukum manusia. Hukum kehidupan, kita lebih gak tau lagi. Emang kita waktu kecil dapat manual book? Gak ada. Akhirnya banyak yang melanggar, kami gak ngerti pasalnya. Nah, jadi... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat pagi, Mas Arief Reha. Selamat pagi, Mas Yedra. Dan kawan-kawan ketemu lagi. Selamat juga atas kemenangan Real Madrid. Ya, mohon maaf teman-teman, bagi pendukung Barcelona ya, bukan sentimen. Jadi, saya merayakan kemenangan Real Madrid, makanya pakai jersey Real Madrid. Oke. Mas Arief, sebelum kita... Tema kita sebenarnya hari ini lebih banyak akan ke law of attraction. Law of attraction, ya. Tetapi, saya ingin awali dengan soal ini. Anak kecil, Mas Arief. Kadang, kalau saya lihat anak kecil, gitu ya. Ada yang dia itu vibrasinya menyenangkan, disukai banyak orang, gitu. Tapi, tidak sedikit juga ya. Kemudian kita lihat, itu aja agak gimana, gitu ya. Misalnya itu anak SD, anak SNP, gitu. Kayak dia tertekan atau seperti apa, gitu. Itu beda-beda. Auranya atau vibrasinya beda. Itu bisa kita rasakan, bisa kita tangkap. Yang ingin saya tanyakan adalah, Apa yang menyebabkan anak-anak itu vibrasinya bagus, disukai banyak orang, Begitu pula sebaliknya, Mas Arief. Berarti definisi kecil ini di atas balita ya, Mas Arief. Iya dong. Karena kalau masih balita, kecenderungannya memang lovable ya. Oke. Orang itu lesuka sama balita. Tapi, mulai nyebelin itu dimuruh-muruh tentu-tentu. Iya, iya. Saya pernah sedikit baca ringkasan sebuah buku judulnya The Secret of Unborn Child. Jadi, di buku itu tuh dijelaskan bahwa emosi dominan yang dirasakan oleh ibu, itu akan tercetak kuat dan akan menjadi salah satu penentu bahkan garis mukanya anak itu seperti apa. Pernah nggak Mas Indra melihat ada seorang anak yang dia mukanya kayak sedih gitu loh, mukanya. Padahal dia nggak lagi sedih. Atau yang mukanya kelihatan senyum terus, padahal dia juga lagi tidak sebahagia itu. Jadi, cetakan itu bahkan sudah terjadi sejak seorang ibu mengandung. Artinya sebetulnya, education kepada next generation itu, itu dimulai bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi, kalau Mas Indra tanya, kenapa ada anak kecil yang vibrasinya gini gitu, bahkan sejak dia di dalam kandungan, dominannya sudah dibentuk dari situ. Belum lagi kalau dia mengalami edukasi yang mungkin keras atau lingkungan yang ya tidak pas untuk dia, otomatis akan terpancar itu. Nah, tapi kadang kan kita, ini saya nggak kenal dia, tapi lihat dia aja kayak nggak suka. Nah, itu kemungkinan ada pancaran dari vibrasi yang terekam waktu dia di dalam kandungan. Pertanyaannya, apakah bisa diberesin? Bisa. Saya kasih contoh, Mas. Ada salah satu alumni saya, seorang bidan, itu punya anak. Nakal banget, padahal kecilnya tidak. Dan kejadikannya itu kayak gitu gara-gara setelah dia menelusuri, dia coba untuk belajar berbagai macam teknik. Dia coba masuk kepada alam bawah sadarnya si anak. Nah, ternyata anak ini jadi begitu sebabnya gara-gara tepuk tangan, Mas. Bingung kan? Jadi si bayi ini, si anak ini ketika di-terek ke bawah sadarnya, ketika si bayi lahir, sekelilingnya itu senang kan menyambut kehadiran dia. Ternyata kaget, Mas. Dan itu menimbulkan ketakutan. Jadi makanya dia sangat takut dengan orang. Jadi, cara kerjanya itu menarik sekali. Reaksi kita terhadap stimulus, kadang personal sekali. Kadang padahal niatnya sekeliling menyambut kehadiran dia. Tapi bagi seorang bayi yang dia belum mendengar suara keras, itu mengagetkan. Karena secara naluri ya, itu anak kecil kan takut kepada dua hal, Mas. Naluri ya, tanpa diajarin. Seingat saya, satu. Kepada sesuatu yang sangat gelap. Kedua, suara keras. Jadi kalau ditanya, kenapa kok ada anak kecil yang seperti itu, sumbernya banyak? Bisa karena ada sesuatu yang dia pendang, atau cetakan sejak dia kecil. Nah, terus pada saat, apa tuh namanya, ibunya mengandung gitu, supaya vibrasi anaknya bagus, treatmentnya bagaimana? Itu satu. Yang kedua, berarti ketika anak, ketika masih kecil itu dia sering didorong gitu ya. Dipuji gitu. Itu akan berimplikasi positif terhadap vibrasinya. Jadi gini, Mas. Banyak yang salah mengira, dikira saya itu motivator. Padahal saya juga terapis ya. Artinya, saya juga menerapi orang, sehingga saya tidak hanya mengeluarkan nasehat, tetapi saya memang pernah belajar beberapa metode dan itu certified. Nah, waktu saya masih tinggal di Provokerto, saya pernah diundang ke sebuah perumahan elit. Dia heran, karena si anak ini sejak kecil tidak menyukai ibunya. Ibunya tuh bingung. Nah, saya diminta untuk menerapi anaknya. Pas saya datang, ngapain om, saya sehat kok gitu. Saya masih ingat, anak itu kalau nggak SMP, SMA. Yaudah, akhirnya saya punya dugaan. Kalau si anak ini begini, nolak, reject, maka saya harus face to face dua mata dengan ibunya. Dia pergi. Dan Anda tahu setelah saya gali, Mas. Apa yang terjadi? Ibunya akhirnya ngaku. Jadi saya harus ngaku ya, Mas. Ini rahasia sebetulnya. Saya dulu pernah mau menggugurkan anak itu. Kenapa? Karena kondisi kami saat ini sedang sulit. Kami sedang KB kebobolan. Sehingga ada satu penolakan. Aduh, kami belum siap punya anak. Jadi si anak ini pun tidak mengerti kenapa dia jengkel banget sama ibunya. Nah, maksud saya adalah kita bisa lihat, berarti, ya bener, kata-kata nenek moyang jaman dulu, waktu lagi hamil itu emosi pun udah dijaga. Bapaknya juga harus menjaga karena teorinya gitu, walaupun nggak segampang itu ya. Tetapi akhirnya kita bisa mengerti bahwa sejak kecil, sejak di dalam kandungan kita sudah diprogram. Jadi, mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa bayi lahir kosongan, Mas. Setiap bayi mengalami traumanya sendiri-sendiri. Contoh paling gampang. Teman-teman tahu tripopobia nggak? Tahu ya? Yang kulit, terus bolong-bolong gitu. Ini baru ngomong aja udah merinding, Mas. Daun bolong-bolong merinding, Misalnya. Saya tuh berkaget. Ternyata saya punya trauma. Nah, akhirnya saya cari. What is tripopobia? Ternyata tripopobia itu yang mengidap itu banyak banget, Mas. Pertanyaannya, apa sebabnya? Kenapa kok saya termasuk orang yang nggak bisa ngilangin tripopobia? Tripopobia itu trauma di dalam kandungan. Dan belum ada satupun yang tahu kenapa sebabnya. Jadi, kalau ada satupun, ada orang yang mengklaim, saya nggak punya trauma. Belum. Belum ketahuan. Bisa jadi Anda nggak trauma, Mas. Tapi nanti kalau teknologi sudah sampai planet Mars, Anda dibawa ke lain planet. Traumanya baru muncul. Ternyata Anda trauma jauh dari bumi. Itu nggak pernah tahu. Jadi, everybody punya trauma. Nah, kalau dikembalikan ke pertanyaan, itu tadi, Mas. Emang semuanya perlu dikondisikan. Terutama ibu. Makanya kalau ibunya stres, anaknya mudah stres. Nah, kenapa saya coping stresnya kecil? Ibu saya dulu stres waktu saya hamil saya. Jadi, boleh dibilang, saya termasuk orang yang sangat mengejagain supaya nggak stres. Karena coping, ya. Kemampuan saya ngendel stres itu kecil. Makanya dulu saya sempat mau nyaris bunuh diri kan itu, Mas. Iya, iya, iya. Nah, kalau dibandingkan Mas Antara, apa itu namanya, vibrasi dengan loa, itu kira-kira lebih efektif yang mana? Gini, buat teman-teman yang, saya asumsikan ada yang baru nonton video ini, tok ya, Mas. Baru mampir ke channel Ngajiroso, terus nggak tahu loa itu apa. Jadi, teman-teman, loa adalah law of attraction, artinya hukum daya tarif, yaitu satu hukum kehidupan yang bekerja di alam semesta. Anda percaya atau tidak, tahu atau tidak, hukum itu bekerja. Jadi, Anda akan kena dampaknya. Nah, prinsip hukum itu adalah, dia merespon apapun yang terpancar pada diri kita, sehingga menjadi realita. Itu perlunya, ya, Mas. Itu percaya atau nggak, ya? Jadi, yang namanya law, kayak gini, Mas. Siapa di sini yang pernah ketilan polisi? Misalnya, semua. Pernah, ya? Oh, ini wajah-wajah pelanggar hukum. Saya juga pernah. Pertanyaannya, Anda tahu nggak Anda melanggar pasal berapa? Nggak tahu. Hukum itu begitu. Tidak tahu, mau tahu hukumnya atau tidak, Anda melanggar, Anda kena. Nah, itu baru hukum manusia. Hukum kehidupan, kita lebih nggak tahu lagi. Emang kita waktu kecil dapat manual book? Nggak ada. Akhirnya banyak yang melanggar, karena nggak ngerti pasalnya. Nah, jadi, setelah orang sadar bahwa hukum itu mau kita tahu atau tidak akan kena dampaknya, hukum loa itu berbicara tentang bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita sebetulnya cerminan dari diri kita sendiri, Mas. Jadi, kalau gampangnya di situ, kalau kita banyak positifnya, akan lebih banyak menghadirkan keberuntungan. Kalau negatif, banyak menghadirkan kesialan. Gitu, Mas. Jadi, percaya atau tidak, dia tetap akan berdampak. Kayak misalnya Mas Taib nggak percaya hukum gravitasi, silakan naik ke lantai 16, loncat dari sana. Lalu teriak, aku nggak percaya gravitasi. Apakah terus tidak bekerja hukum gravitasi? Still works. Tetap bekerja. Jadi, tahu nggak tahu kita kena dampaknya. Jadi, mendingan tahu tuh, Mas. Supaya kita bisa menghindari dampak. Terus, terus. Kalau ini, apa tuh? Yang tadi dengan vibrasi. Di kompar dengan vibrasi. Nah, ini banyak yang tanya ini, Mas. Terus, apa bedanya? Terus, lebih bagus mana? Gini. Dalam permainan sepak bola, hukumnya nggak cuma offside. Ada handsball, ya kan? Ada macam-macam peraturan dalam sepak bola. Nah, kehidupan ini juga aturannya banyak. Nggak cuma satu. Nah, Law of Attraction itu hukum. Law of Vibration atau hukum vibrasi itu juga hukum. Dan satu sama lain saling bekerja sama, tarik-menarik, menciptakan keseimbangan. Sehingga semesta ini bisa berdiri tegak tanpa tiang. Nah, dan itu baru dua dari sekian banyak loh, Mas. Kalau Anda browsing di internet, Law of Universe itu banyaknya luar biasa. Nah, kalau saya boleh berpendapat, Law of Vibration atau hukum vibrasi lebih luas, lebih kompleks dibandingkan Lawa. Lawa itu lebih terlalu spesifik. Contoh, Lawa itu lebih banyak bicara tentang seseorang itu aja. Kita kalau ingin menghadirkan begini, kita membayangkan begini, meminta begini, meyakini begini, nanti terjadi. Jarang, atau bahkan saya jarang melihat bahasan, kalau doa orang tua ngaruh nggak ke kita. Itu nggak dibahas di Lawa. Terus, yang nggak dibahas juga di Lawa, misalkan, kenapa ya? Kita kadang menginginkan sesuatu terlalu berlebihan, malah sesuatu itu menjauh. Itu nggak bisa dijelasin pakai Lawa, kecuali dijelasin pakai tabel kesadarannya Hopkins. Ternyata vibrasinya, keinginan ketika berlebihan jadi melekat, dia akan efeknya reverse kebalik. Yang tadinya narik jadi nolak. Itu kan di Lawa nggak dipelajari? Makanya nggak cukup hanya belajar Lawa. Tapi saya tidak katakan vibrasi lebih hebat dari Lawa. Nggak juga. Tapi, ada hal-hal yang di Lawa dibahas, ada hal-hal yang di vibrasi dibahas, tapi kalau mau dibandingkan, kalau kita belajar vibrasi, pasti akan mencakup Lawa. Tapi kalau Anda cuma belajar Lawa, banyak hal yang Anda tidak tahu. Lawa itu dia hanya mengandalkan pikiran saja. Nah, ini dia. Jadi, yang ditekankan kalau kita baca buku The Secret, kalau kita baca buku-bukunya Bropok, Beproktor, kita baca buku-buku yang lain, terkait Lawa, itu lebih menekankan tentang pikiran. Walaupun dalam penjelasannya, eksplanasinya, sedikit disampaikan di situ tentang perasaan. Sehingga yang tergaung adalah, kalau kita amati orang-orang yang sangat kuat, apa ya, mencengkram pemahaman Lawa, itu pasti lebih banyak menggunakan kata-kata kekuatan pikiran dibandingkan kekuatan perasaan. Jadi, dari kata-kata saya kan kekuatan perasaan rasa-rasa, itu adalah orang yang lebih dekat ke ilmu vibrasi dibanding Lawa, Mas. Terusnya ngaji Rosso, kenapa nggak ngaji pikir? Sebenarnya Mas Indra sudah tahu bahwa Rosso itu lebih kuat dari pikiran. Makanya orang jatuh cinta, kadang susah dikasih nasihat pikirannya. Karena dia dibajak sama perasaannya. Kalah kuat. Kalah, Mas. Kalah kuat. Itu dia. Jadi, kalau ada mau tanya hasil risetnya silahkan cek di Hartmut Institute bahwa kekuatan pikiran itu kalah sama kekuatan perasaan. Perasaan secara magnet 5 ribu kali lipat lebih kuat dibanding pikiran. Dan secara listrik lebih kuat 100 ribu kali lipat dibandingkan pikiran. Berarti kan emosi kekuatannya macam apa coba? Jadi yang bagus gimana? Ya, dua-duanya bagus. Pikiran positif, perasaan positif. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, kalau nggak simpron gimana? Kadang kan bertolak belakang. Lebih mendingan perasaan positif dibanding sebaliknya, Mas. Maksudnya gini, daripada pikiran kita positif perasaannya negatif, ini akan terlibas idealnya, dua-duanya positif. Tapi kan kadang susah, Mas. Kadang pakai pikiran itu, membantahnya gini, loh, emangnya vibrasi itu muncul dari mana? Kan ada vibratornya. Vibratornya kan mau nggak mau tetap pikiran juga ya. Terlepas, kemudian bantahan seperti itu. Saya itu membuktikan sendiri, nggak tahu teorinya apa, tapi ketika kemudian saya itu sudah menggabungkan antara lisan, pikiran, dan perasaan, itu sering orang nunggal dari kenyataan. 90 persen dalam hidup saya seperti itu. Jadi, apa ya, kalau di dalam ilmu pikiran, contohnya ilmu pikiran bawah sadar, saya gini-gini juga pernah belajar bawah sadar ya, tadi kami belajar yang certified ya. Saya pun seorang hipnoterapis. Jadi, memang secara spesifik, pikiran itu cuma dibagi dua, pikiran sadar, bawah sadar. Terus, emosi di mana? Berarti pikiran dong. Sebentar. Pikiran bawah sadar, kekuatannya 88 persen. Cara bawah sadar, berkomunikasi terhadap sadar, melalui perasaan. Jadi, boleh dibilang, ketika kita bicara perasaan, itu bicara bawah sadar. artinya kalau perasaan masa indera itu enggak nyaman, artinya pikiran bawah sadarnya nolak, sesimpel itu. Nah, banyak orang pelaku loa, terlalu mengedepankan pikiran positif, lupa bahwa bawah sadarnya nolak. Akhirnya ya, enggak optimal, gitu loh, atau bisa jadi enggak termanifest. Itu belum kita bicara hukum lain loh, karena kadang, ada sesuatu yang termanifest, bukan karena loa, bukan karena vibrasi, bisa juga karena law of karma. law of karma. Iya, itu kompleks sekali, mas, kehidupan itu. Ini di TikTok ada yang tanya, perempuan lebih, lebih cenderung ke rasa, laki-laki lebih cenderung ke laki-laki, gimana mas? Benar. Sebetulnya paradoks ya, mas, karena selaki-lakinya, laki-laki, dia punya otak emosional, ada limbic system di situ. Ya, se-emosi-emosionalnya perempuan, dia juga punya neoportex, artinya dia juga rasional. Nah, tapi, siklus energi, ya karena hormonal juga kan, hormon esterogen sama progesteron, komposisinya berbeda-beda, sehingga yang menyebabkan, secara kecenderungan, laki-laki itu lebih rasional dibanding perempuan yang lebih emosional. Walaupun, di tengah-tengahnya selalu ada yang hybrid. Kita tentu pernah menemukan cewek yang agak tomboy, dan cowok yang agak sedikit ke perempuan, lebih halus gitu loh. Kita anggap split nih, yang hybrid nggak ada. Memang, jadi Anda jangan meremehkan wanita, walaupun secara fisik, bisa saja dia lebih lemah dari kita. Karena wanita itu main rasa. Nah, itulah sebabnya. Kenapa? Kutukan ibu itu luar biasa. Doa ibu yang positif itu luar biasa, karena dia main rasa. Artinya juga, Anda sebagai suami, kalau sukses, jangan mentang-mentang bahwa itu tuh hebatnya Anda. Kalau istri Anda, di dalam hatinya, mensabotase, itu bisa gagal loh. Jadi, ini ada satu kisah menarik. Anda amati ya, ada beberapa sahabat saya, juga guru-guru yang sudah profesional. Dia tuh, dulu mengamati sebuah pola. Mas, kenapa ya? Dia ikut kelas saya gitu loh. Cuma dia nggak sadar ini. Kenapa ya? Saya tuh setiap menceritakan ini ke istri saya, apapun yang saya ceritakan ke istri saya, itu akan jadi kenyataan. Entah positif, entah negatif. Tapi kalau saya simpan sendiri, banyak yang nggak jadi kenyataan. Karena ketika sudah diomongi ke istrinya, ada booster emosi di situ. Oh, iya, iya. Loh, kan kalau sudah menikah, kan garwo, Pak. Si garani nyowo. Berarti, ini sudah satu kesatuan yang terpecah dalam dua raga. Padahal jiwanya satu. Apalagi ada hubungan seksual. Dimana seks, S-E-X, itu kan singkatan dari spiritual, spiritual, sacred energy exchange. Pertukaran energi sukses. Nah, jadi, makanya, jangan main-main. Jadi, orang ketika sudah menikah, itu percampur energinya. Sehingga, sebetulnya, dua pikiran ini saling menguatkan. Jadi, buat yang wanita yang merasa mungkin, aku kok lemah. kekuatan Anda dirasa. Cuman ada kelemahnya, Mas. Senjata wanita memang emosi. Tapi, kalau dia tidak bisa mengendalikan itu, hancur hidupnya. Itu kan dua sisi. Pria, hebatnya itu nggak baperan, Mas. Tapi, dia kurang peka terhadap tanda alam, terhadap tanda dari perempuan. Makanya kenapa tawaran, kalau Anda tidak bisa menyeimbangkan yin yang diri Anda sendiri, menikahlah. Ada loh, Mas. Orang yang nggak perlu menikah, bisa menyeimbangkan yin yangnya. Para sufi, contohnya. Kenapa anjurannya menikah? Karena kebanyakan orang tidak sanggup menyeimbangkan yin yang pada dirinya secara mandiri. Kita kan lama-lama akan lebih perasa setelah menikah, Mas. Dan wanita akan lebih rasional. Ketika setelah, makanya, mohon maaf, wanita lajang lebih emosional, janda lebih rasional. Nah, ini kenapa kok saya mau janda langsung senyum-senyum begini? Langsung di pojol sana ada yang bilang ya, janda lebih menggoda. Iya, janda lebih rasional. Dibanding perempuan. Iya, karena dia sudah pernah bercampur dengan laki-laki. Hidup bersama laki-laki, jadi lebih rasional. Laki-laki pun, kenapa? Duda lebih menggoda. Karena dia ngerti cara berpikir perempuan. Sudah lama pernah beristri misalnya. Dia, yin-yangnya lebih komplit. Ya, gitu ya. Mas Tayo kayaknya ada ide nakal ini. Kok senyum-senyum ini. Masih tentang soal loa ya, Mas. Karena memang buahnya orang mabuk soal loa ini ya. Iya. Mabuk loa. Terus, saya pernah nonton kontennya Mas Arief tentang menghimbun saldo untuk materialisasi. Nah, itu gimana, Mas? Jadi gini, Mas. Buat teman-teman mungkin aku sih mabuk loa. Kan Anda mungkin taunya mabuk kendaraan. Apapun itu, kalau berlebihan akan menciptakan mabuk, Mas. Mabuk itu artinya tidak sadar. Sementara pesan yang paling utama dari semua ilmu spiritual adalah eling dan waspodo. Ketika orang sudah tidak eling dan tidak waspodo, dia mabuk. Mabuk itu artinya adalah kita dibutakan oleh hal itu. Nah, teman-teman yang saya sebut mabuk loa adalah ketika Anda merasa semua hal yang Anda lihat dalam hidup, itu penjelasannya harus selalu loa. Yang kedua, Anda melihat satu-satunya hukum dalam hidup, itu hanya loa. Nah, kalau Anda sudah punya ciri-ciri gitu, ya mohon maaf, Anda termasuk orang yang mabuk loa. Nah, orang yang mabuk loa itu ya, contoh nih, Mas. Tak kasih contoh ya. Beberapa kali ada orang SMS dan WA saya. Jadi ada yang SMS, ada yang WA. Mas Arief, saya subscriber baru channel Arief R. H. Vibrasi. kemarin-kemarin saya sudah belajar, Mas, dari channel lain tentang loa. Alhamdulillah loanya bekerja, Mas. Oh, gitu ya. Gimana Pak Bisa tahu bekerja? Banyak SMS, Mas, dari BRI mengatakan bahwa Anda menang undian dari Bang Mandiri. Itu kan SMS penimpuan, nggak? Anda tahu, kan? Dia merasa bahwa itu loa. Ini kalau bukan orang mabuk penjelasannya apa, coba. Itu yang saya maksud. Jadi, ketika saya membuat video mabuk loa, itu beberapa orang tersinggung. Sebentar, saya tidak menyalahkan orang yang ajarin loa. Saya tidak menyalahkan loa karena itu hukum alam. Saya mengkritik orang yang mabuk. Kan boleh dong saya menyadarkan. Yang mabuk, ilmu vibrasi juga ada, Mas. Tidak salah. Jangan salah. Jangan salah. Bukan karena ngajar vibrasi, terus yang tak mabuk-mabuk kan cuma loa. Yang ngajar vibrasi, mabuk ada. Dikit-dikit vibrasi. Oh, segala-satunya dikaitkan sama vibrasi. Tidak apa-apa. Vibrasi. Contoh misalnya, Mas, kemarin itu konsernya Ariel Noah itu dia solt sistemnya rusak. Secara vibrasi apa penjelasannya? Ya, belum tentu. Secara vibrasi, Toh. Bisa jadi memang salonnya bodol. Nah, itu loh, Mas. Memaksakan apa-apa harus dilihat secara vibrasi. Mas Endera sakit perut. Apa secara vibrasi penjelasannya? Oh, dia salah makan sesimpel itu, kok. Padahal saya, maaf ya. Agak cengkel jadinya itu. Tidak gitu juga lah. Oke, nah, balik ke kalau ada di antara Anda yang sudah pakai loa, pakai ilmu vibrasi, kok nggak bisa termanifestasi? Maka, sebagaimana di video Ngaji Rosso dengan saya di sebelumnya, hubungan kita dengan bank, eh, hubungan kita dengan semesta itu seperti hubungan nasabah dengan bank. Di mana kita tuh baru bisa narik saldo, eh, narik uang kalau saldonya ada. Kalau nggak ada saldonya, nggak bisa narik. Nah, narik itu artinya mau manifestasi. Jadi, kalau misalkan Anda sudah pakai loa, kok nggak terwujud-terwujud? Maka curigalah, jangan-jangan Anda itu terlalu banyak meminta kurang menabung. Nah, menabung ini artinya ini logis banget. Ya, menabung itu berbuat baik. Ya, kenapa pertanyaannya? Mas, kenapa saya lihat ada orang yang dia sepertinya tidak terlalu berbuat baik. Sorry. Ya. Dia tidak sering terlalu berbuat baik, tapi kok kayaknya gampang banget. tabungan energi itu bisa diwariskan antar generasinya. Sip. Jadi, tabungan energi itu seperti biskuit Roma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, kalau misalkan kita jangan iri. Misalkan, kadang ya ada orang yang bilang, maaf ya, dikit-dikit orang bilang istidrot. Pernah denger nggak, Mas, istilah istidrot? Istidrot itu orang yang kelihatannya dia tuh santai-santai aja, bahkan agak bangsa, tapi kok hidupnya enak banget. Sawapnya besar. Nah, jangan salah loh, dia lagi menggunakan tabungan energi dari leluhur-leluhur. Tapi nanti kalau sudah habis itu tabungan, mulailah dia celaka dan kebawah sudah habis. Nah, jadi kalau misalkan Mas Indra kok ngerasa aku kok kayaknya nggak nabung sebesar ini kok hidupku enak banget, Mas. Itu tabungan dari orang tua jenengan yang belum cair di kehidupan dia atau kakeknya. Dan ini aku meletip, makanya ini menunjukkan kalau Anda sekarang berjuang dan merasa nggak dapat apa-apa. Percayalah bahwa ini akan diwariskan. Kalau Anda merasa terlalu miskin, Mas. Aku nggak bisa mewariskan rumah, aku nggak bisa mewariskan uang. Apa warisan untuk generasi selanjutnya? Tabungan energi. Jadi, pemahaman ini itu membuat akhirnya. Kita tuh tidak merasa putus asa, Mas. Kadang ada orang gini, dia menakar cairnya tuh harus di kehidupan dia. Sementara hukum kekekalan energi berbicara bahwa tidak akan hilang itu energi. Dia hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, makanya jangan GR juga kita. Jangan-jangan bukan karena loa saya, jangan-jangan karena tabungan kebaikan ayah saya yang sudah almar. terima kasih. Terima kasih telah menonton!